Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami darikan kembali 3 berita utama hari ini. Sehari jelang pemilu, puluhan pengawas TPS di gerobogan sakit diduga keracunan usai menyantap nasi kotak saat bimbingan teknis. Tempat pemungutan suara di Desa Bermin, Kecamatan Gebong, Pati didekorasi layaknya resepsi pernikahan. Tempat pemungutan suara di Pati terpaksa direlokasi karena banjir. Seorang anggota linmas pemilu 2024 di Klaten meninggal saat akan berangkat tugas. Sementara di gerobogan puluhan pengawas TPS tingkat kecamatan sakit diduga keracunan usai menyantap nasi kotak saat bimbingan teknis. Suasana duka menyelimuti rumah salah seorang linmas pemilu 2024 di Desa Karangpakel, Terucuk, Klaten, Rabu Pagi. Sardianto ditemukan tewas di rumahnya saat hendak bersiap bertugas. Kapolsek Terucuk mengatakan Sardianto memiliki penyakit jantung dan sempat merasakan sesak di dada. Seharusnya Sardianto bertugas menjaga dan mengawal distribusi logistik pemilu dari kantor kecamatan, menuju kantor desa, dan masing-masing TPS di wilayah setempat. Diketahui keluarganya sudah tidak meninggal dunia. Meninggal di mana, Pak? Di kamar mandi. Dihasal di pemerintahan tim medis dengan dokter posis mas dua yang bersangkutan diindikasi mengunjungi penyakit jantung. Karena ada keluhan kepada keluarga, dadanya sakit, nyeri. Di gerobohkan, puluhan pengawas TPS di Kecamatan Toroh dirawat di puskesmas dan klinik kesehatan. 56 pengawas TPS di lima desa diduga jadi korban keracunan usai menyantap nasi kotak yang disediakan saat bintek. Mereka mengalami mual-mual dan diare. Sebagian dari pengawas diizinkan pulang untuk rawat jalan. Namun menurut Kepala Puskesmas Toroh I, penyebab diare tidak dari makanan. Akuratnya, itu memang kalau dari pemerintahan medis itu murni memang kalau dia ada gangguan gastritis ya, atau diari saja, atau gangguan pencerahan saja. Dihukan faktor pelacuran kalau dari diagnos atau... Merespon puluhan pengawas pemilu yang sakit, Bawas Tugrobogan akan berkoordinasi dengan Bawas Provinsi untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Pastikan nanti kita list berapa kan gitu. Dimungkinkan nanti ada pengawasan dari PANWAS Desa. Jika kemudian PANWAS Desa masih kurang, dimungkinkan nanti dari Sekretariat PANWAS Kejamatan. Tapi tentunya, selebihnya kami menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi. Kemungkinan besar pengganti PANWAS TPS yang sakit oleh Sekretariat, PANWAS Cam Toroh, dan PANWAS Lu Kelurahan Desa. Krista Agung, Arief Nur melaporkan dari Gerobogan dan Kelaten. Antusiasme peserta pemilu datang dari berbagai kota di Jawa Tengah. Seperti para nelayan di Rembang yang memutuskan libur mawaut demi menggunakan hak suaranya. Namun ternyata warga kampung warung Tegal partisipasinya masih rendah karena takut upahnya dipotong. Kapal-kapal nelayan tampak memadati dermaga Pelabuhan Tasik Agung Rembang dan Sungai Karanggeneng Rembang sehari sebelum pencoblosan. Nelayan memilih bersandar untuk pulang karena ingin menyalurkan hak suara pada pemilu kemarin. Seluruh nelayan baru akan melaut lagi pada Kamis hari ini. Mereka berharap presiden dan wakil presiden yang terpilih memberikan kemudahan bagi nelayan mulai dari mengurus surat kapal izin melaut maupun keringanan pajak hasil tangkapan ikan. Sementara itu di Tegal, ribuan warga kampung warteg tak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun ini karena banyak pekerja warteg yang merantau hingga sehari sebelum pemilihan. Rendahnya partisipasi pemilih di Kecamatan Margandana juga terjadi pada pemilu 2019 lalu. Dengan partisipasi pemilih hanya 62 persen. Sebagian besar pekerja warteg enggan pulang kampung untuk menggunakan hak suaranya karena upah harian atau bulanannya akan dipotong oleh majikan. Untuk meningkatkan angka partisipasi, sejumlah TPS memberikan fasilitas gratis mulai dari makan, pijat gratis, dan cukur rambut. Di hari pencoblosan seluruh narapidana lapas kelas 2B, Pati juga ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun ini. Tempat pengutan suara khusus di dalam lapas telah disiapkan beserta petugas KPPS dan Bawaslu. Para napi ini sempat kebingungan memilih para calon legislatif dan presiden karena keterbatasan informasi di lapas. Kasih Bina Adik Lapas kelas 2B, Pati mencatat, ada 218 napi di Lapas Pati yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Namun, satu napi diantaranya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dijatuhi hukuman mati. Pencoblosan juga digelar di rutan kelas 2B Kota Solo. Ada 180 daftar pemilih tetap yang ada di TPS khusus 901. Mereka terdiri dari 101 narapidana dan petugas rutan yang pindah pilih. Namun, 77 warga Binaan tak bisa menyalurkan hak pilihnya karena terkendala administrasi kependudukan, karena persyaratan administrasi yang belum memenuhi syarat dari Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil. Adanya TPS khusus di dalam rutan merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dimemudahkan warga Binaan rutan untuk penyalurkan hak pilihnya. Di Solo, puluhan lansia dan orang dengan gangguan jiwa dari geria PMI Peduli memberikan hak pilihnya di TPS khusus 901 geria PMI Peduli Mojo Songo. Ketua KPPS 901 mengatakan terdapat 108 pemilih dengan jumlah pemilih tetap 87 orang dan pemilih tambahan sebanyak 21 orang. Panditia telah menyiapkan perawatan dan relawan sebagai pendamping, namun mereka hanya membantu para lansia dan ODGJ dalam membuka surat suara. Tak hanya melayani para pemilih di TPS, petugas KPPS juga mendatangi kamar penghuni geria PMI Peduli Solo, pasalnya ada sejumlah penghuni yang tak bisa mencoblos di TPS karena sakit. Dalam pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Solo telah menyiapkan dua TPS khusus. TPS itu berada di Rumah Sakit Tahanan Rutan, Kelas 1 A Surakarta, dan geria PMI Peduli Mojo Songo Solo. Tim Liputan melaporkan. Ya, TPS unik menjadi salah satu pendorong warga berbondong-bondong, menyalurkan hak suaranya. Ada yang bernuansa hari kasih sayang, ada TPS yang berbentuk ala warteg, bahkan ada yang seluruh anggota KPPS-nya berpenampilan ala anak SMA. Wah, masuk ke TPS 13 di Desa Bermi, kecamatan Gembong, Pati ini seperti akan menghadiri acara resepsi pernikahan lho. Mulai di pintu masuk, warga sudah disamput karpet merah dan beragam bunga, layaknya menuju ke pelaminan mempelai. Tak masalah dana mengucur 1,5 juta rupiah untuk membuat hiasan ini semua, asalkan warga semangat ke TPS. Pemilu yang jatuh di hari kasih sayang juga tak disiasiakan TPS 01 di Tonggalan, Klaten. Balon warna-warni menyambut warga. Di luar TPS bahkan disediakan foto booth untuk anak-anak muda berfoto, usai menyalurkan hak suaranya. Anggota KPPS pun tak mau ketinggalan. Mereka memakai baju pink yang menggambarkan kasih sayang. Di TPS 46 Banjar Sari Solo, semua panitia sengaja membuat suasana ala desa Jawa. Warga disambut iringan musik karawitan. Panitia TPS juga mengenakan busana adat Jawa seperti beskap, lurik lengkap dengan jarik atau kain. Di Rembang, anggota KPPS TPS 04 Desa Tereman juga tampil beda dengan menggunakan seragam SMA. Para pemilih sempat terkejut melihat panitia bergaya anak sekolahan. Namun ternyata, cara itu justru memunculkan suasana berbeda dan tidak kaku. Nah, kalau yang ini benar-benar unik. Karena warga tak hanya bisa makan gratis loh, tapi juga bisa potong rambut, bahkan pijat gratis. TPS 32 di kampung Wartek ini memang sengaja bekerjasama dengan komunitas pengusaha warung Tegal. Para petugas KPPS pun menggunakan kostum pelayan Wartek lengkap dengan topi koki. Ada 300 porsi makanan ala Wartek disiapkan. Wah, nikmatnya ya. Usai mencoblos, langsung deh makan dan pijat gratis. Tim Liputan melaporkan dari beragam daerah. Untuk menyukseskan partisipasi pemilu, kampung mendosari salah tiga gelar tebus sembako murah dengan jari bertinta pemilu. Sementara anggota polisi yang bersiaga di TPS membekali diri dengan rantang hingga gayu. Warga kampung mendosari kelurahan Kumul Rejo, kecamatan Argun Mulyo, salah tiga menggelar pemilihan umum dengan cara unik, yakni membuka sembako murah yang diadakan UMKM. Warga yang mencoblos di TPS 15, 16, dan 18, dan bisa menunjukkan bukti tinta di jari, bisa membeli sembako dengan harga murah. Sembako yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan kopi. Sembako murah ini disambut baik warga karena harganya sangat terjangkau dibandingkan harga pasar. Ya, ada beras, top 10% yang memilih, terlangsung biar semangat. Itu jadi semangat milah ya? Iya, iya. Itu tadi beli apa aja, Bu? Beras, asalnya beras, katanya semuanya udah bisa, beras, 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 gula, gula, kopi, kopi, apa itu? Kopi, gula, minyak, katanya. Itu beli berasnya aja? Iya. Terbantu, Bu? Iya, terbantu sekali. Emang harga mahal, Bu, di pasar? Iya. Di pasar murah ini, beras 5 kg hanya dijual 40 ribu rupiah dan satu paket gula, minyak goreng, dan kopi dijual 25 ribu rupiah. Panditia menyiapkan 400 paket sembako yang bisa ditebus. Warga hanya bisa membeli satu paket untuk satu keluarga. Sehari sebelumnya, Polres Alatiga mengirimkan ratusan personil menjaga keamanan di TPS yang sudah ditentukan. Untuk menjaga kondisi, mereka sampai membekali diri dengan kebutuhan peribadi dari rumah, seperti rantang makanan, kemoceng, hingga gayung. Selama tiga hari, mereka akan menjaga keamanan baik di TPS ataupun di objek vital lainnya selama pemilu. Lebih dari 300 personil dari Polres Alatiga telah disiapkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu di 652 TPS di Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!